Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Pirdawida Pradika, nomor absen 10 kelas 11 Mipa 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Alexander Mahramis. Alexander Andres Mahramis, lahir di Manado pada tanggal 20 Juni 1897. Ayahnya bernama Andres Alexander Mahramis, dan ibunya bernama Karat Tricualu. Tantinya adalah penawang nasional Indonesia Maria Walanda Mahramis. Alex Mahramis belajar di sekolah dasar bahasa Belanda atau EELS di Manado. Dan kemudian masuk sekolah menengah Belanda atau HBS di Batavia yang sekarang bertempat di Jakarta. Di mana dia bertemu dengan Arnold Manotu yang juga dari Minahasa dan Ahmad Suibarjo. Pada tahun 1919, Mahramis berangkat ke Belanda dan belajar hukum di Universitas Leiden. Selama di Leiden, Mahramis terlibat dalam Organisasi Mahasiswa Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1924, ia terpilih sebagai Sekretaris Perhimpunan tersebut. Mahramis lulus dengan gelar MR pada tahun 1924. Ia kemudian kembali ke Indonesia dan memulai karirnya sebagai pengacara di pengadilan negeri Semarang. Pada tahun 1925. Setahun kemudian, ia pindah ke pengadilan negeri di Palembang. Peran Alexander Andres Mahramis terhadap kemerdekaan, yaitu Mahramis diangkat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam badan ini, Mahramis termasuk dalam Panitia Sembilan. Panitia ini didugaskan untuk merumuskan dasar negara dengan berusaha mengimpuni nilai-nilai utama dari prinsip ideologi Pancasila yang digariskan oleh Soekarno dalam pidatungnya pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Mahramis mengusul perubahan butir pertama Pancasila kepada DRS Muhammad Ata setelah berkonsultasi dengan Teki Muhammad Hasan, Kasman Simo Gimerjo, dan Ki Bagus Hadi Kusumu. Pada tanggal 11 Juli 1945, dalam salah satu rapat peron BPUPKI, Mahramis disunjuk sebagai anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan-perubahan tertentu sebelum disetujui oleh semua anggota BPUPKI pada tahun 1976. Bersama Hatta, Aghe, Primo Digodo, Sunaryo, Sastro Wahdeyo, dan Swee Barju. Mahramis termasuk dalam Panitia 5 yang ditugaskan Presiden Soeharto untuk mendokumentasikan kerumusan Pancasila. Nah, dari peranya Alexander Andres Maramis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan ia merupakan Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Dari situlah saya memilih tokoh ini. Sekian, terima kasih. Saya tetap dengan Paramah Santi Om Santi 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 Om.